Karena bahkan Penatua Tianyi telah mengatakan demikian, tidak ada gunanya bayangan itu mengatakan hal lain. Terlebih lagi, dengan Penatua Tianyi yang membuntuti mereka, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Selama para ahli dari generasi yang lebih tua tidak ikut campur, tidak banyak orang di generasi muda dunia penglai yang tidak dapat dikalahkan oleh Le Huang, apalagi dia ada di sini. Bayangan itu menganggup dalam diam dan tidak mengatakan apapun lagi. Sekali lagi, ia bersembunyi di dalam kehampaan, seolah-olah ia tidak pernah muncul sejak awal. Apakah kamu punya informasi tentang Pegunungan Fenomena Segudang? Tanya Feng Hao sambil mengangkat kepalanya. Dari kelihatannya, Le Huang belum pernah ke Pegunungan Fenomena Segudang. Jika dia tidak memahami tempat asing seperti itu, dia akan terlalu ceroboh. Itu bukanlah karakter Feng Hao. Pegunungan Fenomena Segudang adalah tempat yang cukup unik. Saya pernah pergi ke sana dan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Saya harus mengatakan, jika ada cukup banyak pertemuan yang tidak disengaja, bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi ahli alam berdaulat di tempat itu. Dr. Suan tersenyum tipis. Mungkinkah Dr. Senior Suan pernah ke sana sebelumnya? Feng Hao sedikit heran. Dari nada bicara Dr. Suan, dia tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang Pegunungan Fenomena Segudang. Jika dia bisa memimpin, dia dan Le Huang akan bisa menghemat tenaga. Dr. Suan sepertinya telah menebak pikiran Feng Hao. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Salah satu aspek unik dari Pegunungan Fenomena Segudang adalah bahwa orang yang sama tidak dapat memasukinya untuk kedua kalinya. Bahkan para ahli alam berdaulat pun tidak dapat memasukinya. Oleh karena itu, mustahil bagi sekantong tulang tua sepertiku untuk masuk ke Pegunungan Fenomena Segudang lagi. Feng Hao dan Le Huang bertukar pandang ketika mereka mendengar kata-kata Dr. Suan. Mereka bisa melihat keheranan di mata satu sama lain. Ini agak terlalu aneh. Seseorang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya. Bukankah itu tempat yang mirip dengan Gunung Evolusi Dewa? Le Huang menggelengkan kepalanya. Dia jelas merasa bahwa ini adalah pengalaman baru. Secara logika, Pegunungan Fenomena Segudang memang ada hubungannya dengan Gunung Evolusi Dewa. Namun, belum ada yang bisa membuktikannya. Dr. Suan tersenyum. Kemudian, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan energi biru samar melingkari telapak tangannya. Melihat adegan ini, jantung Feng Hao tersentak, dan dia dengan paksa menekan fluktuasi energi mutiara spiritual di dalam tubuhnya. Apa yang Dr. Suan ini tunjukkan saat ini jelas merupakan kekuatan mutiara spiritual. Benar-benar ada manik spiritual di tubuh lelaki tua ini. Feng Hao diam-diam berkata di dalam hatinya, tebakannya sebelumnya tidak salah, Suan Yi ini memiliki manik spiritual padanya. Seribu tahun yang lalu, saya pernah memasuki Pegunungan Wansiang, dan pada saat itu, saya memperoleh peluang terbesar dalam hidup saya. Dr. Suan menggelengkan kepalanya, wajahnya yang tua menunjukkan ekspresi kenangan. Mutiara spiritual. Saya memperoleh mutiara spiritual di Pegunungan Seribu Gajah. Meskipun saya dikejar beberapa saat, saya akhirnya bisa memasuki puncak Lingqiao dan menetap. Feng Hao tetap diam. Manik-manik spiritual, di dunia penglai, juga merupakan benda langka. Setiap kali manik spiritual muncul, itu akan menyebabkan badai berdarah. Termasuk manik spiritual di tubuhnya, pertarungan memperebutkannya juga tidak kecil. Oleh karena itu, dia dapat memahami dengan baik pengalaman Dr. Suan saat itu. Pada saat berikutnya, Feng Hao juga perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya ilahi biru samar muncul darinya. Pada saat ini, Kaisar Le, Tianyi dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bahkan Dr. Suan pun tercengang. Bagaimana Feng Hao bisa memiliki manik spiritual padanya? Saya awalnya ingin menyembunyikannya, tetapi karena Anda semua tahu bahwa saya adalah Feng Hao, penguasa ras manusia, saya percaya bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan. Benar, saya juga memiliki mutiara spiritual di tubuh saya. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis. Jika identitasnya tidak terungkap, dia memang tidak bisa menyembunyikan mutiara spiritual. Tapi sekarang identitasnya tidak bisa disembunyikan, dia tentu saja tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki mutiara spiritual. Setelah Feng Hao mengungkapkannya sejenak, dia segera menariknya kembali. Bagaimanapun juga, dia masih sedikit banyak takut pada Dao Surgawi. Oh, aku ingat sekarang. Aku ingat terakhir kali mutiara spiritual muncul, mutiara itu direnggut oleh seseorang bernama Feng Hao. Terlebih lagi, dia bahkan mengalahkan Huang Fu Wushuang dari lembah Dao yang mendalam. Kaisar Le tiba-tiba teringat sebuah berita dari masa lalu. Saat itu, Feng Hao hanyalah seorang ahli tingkat Sein, dan dia jauh dari setenar dia sekarang. Feng Hao menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan. Dia melirik ke arah Dr. Suan dan dengan lembut berkata, mutiara spiritual sebenarnya muncul di Pegunungan Seribu Gajah. Pegunungan Seribu Gajah bukanlah tempat biasa. Kamu akan mengetahuinya begitu sampai di sana. Dr. Suan tersenyum. Itu adalah tempat di mana bahaya dan peluang datang bersamaan. Jika kamu beruntung, kamu akan menjadi naga dalam satu langkah. Jika kamu tidak beruntung, kamu akan mati di tempat itu. Dr. Suan, kita sudah berbicara cukup lama, tapi Anda masih belum memberitahuku apapun tentang Pegunungan Seribu Gajah. Kaisar Le mengusap bagian belakang kepalanya. Dia jelas merasa agak cemas di dalam hatinya dan tidak sabar untuk segera memasuki Pegunungan Seribu Gajah. Jangan cemas. Dr. Suan tersenyum. Setelah kamu memasuki Pegunungan Seribu Gajah, kamu harus segera menuju ke tengah Pegunungan. Ada sebuah tempat bernama kolam transformasi naga di sana. Ketika waktunya habis, kinaga sejati akan menyebar, dan pada saat itu, kamu harus menyerap kinaga sejati secepat mungkin. Sesederhana itu, Kaisar Le sedikit ragu. Sederhana saja, Dr. Suan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia memandang Kaisar Le. Tahukah kamu berapa banyak orang yang memasuki Pegunungan Seribu Gajah? Ada ribuan orang, tapi hanya beberapa ratus yang keluar hidup-hidup. Mendengar kata-kata Dr. Suan, Feng Hao dan Kaisar Le tercengang. Angka kematian yang sangat mengerikan. Dengar, lokasi kolam transformasi naga di Pegunungan Seribu Gajah tidak tetap. Kolam ini selalu muncul di lokasi yang berbeda, tapi selalu berada di tengah. Jadi, kamu harus menghabiskan banyak usaha untuk menemukannya. Selain itu, Anda harus waspada terhadap serangan dari ahli lain saat menyerap kinaga sejati. Jumlah True Dragon Ki terbatas, jadi pasti akan ada pertempuran. Setelah menyerap kinaga sejati, pusaran spasial misterius akan muncul di dalam kolam transformasi naga, dan tiga benda akan muncul. Masing-masing dari tiga benda ini adalah harta langka. Saat itu, manik spiritualku adalah salah satu dari tiga benda itu. Oleh karena itu, perjalananmu ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Sejak kamu memasuki Pegunungan Seribu Gajah, kamu tidak boleh lengah sama sekali. Itu karena akan ada orang yang akan menyerangmu kapan saja. 2552 Saya pikir masih ada beberapa hari lagi sebelum pembukaan kota naga di Pegunungan Seribu Gajah. Jika memungkinkan, saya ingin menyempurnakan embryo roh sebelum pergi. Saat ini, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, perjalanan menuju Pegunungan Seribu Gajah pastinya akan sangat berbahaya. Feng Hao secara pribadi merasa bahwa meskipun dia berharap mendapatkan harta karun itu, aura naga sejati, dengan kekuatannya saat ini, masih agak tidak realistis baginya untuk mendapatkannya di depan banyak orang. Tujuannya sangat sederhana, yaitu menemukan Chun Suan. Jika itu masalahnya, dia bahkan mungkin harus menghadapi ahli lain dari organisasi surgawi abadi. Demi keamanan, jika dia menyempurnakan embryo roh, maka keselamatan Feng Hao akan sangat terjamin. Baiklah, tidak akan butuh waktu lama untuk memurnikan embryo roh. Bagaimana kalau begini, kita akan berangkat ke Pegunungan Segudang besok pagi, dan kamu bisa menyempurnakan embryo roh malam ini. Lehuang merenung sejenak, merasa tidak perlu terburu-buru. Feng Hao mengangguk, lalu melihat Le Xin yang tidak sadarkan diri untuk terakhir kalinya. Dia menahan keinginan untuk menggunakan kekuatan Solbet untuk membangunkannya, karena dia sudah memeriksa kondisinya. Saat ini, luka Le Xin cukup parah. Jika dia ingin bergerak, dia pasti harus menggunakan kekuatan penuh dari Solbet. Jika dia melakukan itu, itu akan menimbulkan banyak keributan, dan itu akan dengan mudah menarik perhatian Dao Surgawi. Di bawah pengaturan Lehuang, Feng Hao tinggal di pavilion yang tenang di Immortal Stepping Tower untuk memurnikan embryo roh. Duduk bersila di tempat tidur, Divine Sense Feng Hao perlahan menyebar. Setiap gerakan di sekitarnya berada dalam genggamannya. Bagaimanapun, ini adalah menara penginjak abadi, dan Feng Hao tidak ingin terjadi kecelakaan. Feng Hao mengangguk puas ketika dia merasakan tidak ada bahaya tersembunyi di sekitarnya. Permaisuri musik ini sangat menarik. Dia bahkan diam-diam mengatur agar beberapa penjaga ditempatkan tidak terlalu jauh dari gedungnya. Namun, mereka tidak akan menghalanginya. Orang ini tidak buruk, tapi aku ingin tahu apakah dialah yang mengatur pernikahan dengan Huang Fu Shuang, Gumam Feng Hao dalam hati. Dia kemudian mengeluarkan embryo roh dan meletakkannya di depannya. Feng Hao merenung sejenak, lalu mengeluarkan strip giyok yang diberikan Lehuang padanya. Perasaan ilahinya tenggelam ke dalamnya, dan dia membuka matanya beberapa saat kemudian. Dia telah dengan jelas memahami metode untuk melepaskan segel dan memurnikan embryo roh. Orang yang memasang segel ini jelas bukan orang biasa. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat segel rumit pada embryo roh. Bahkan jika dia tahu metode untuk menghapusnya, itu masih membutuhkan waktu. Feng Hao mau tidak mau merasa penasaran dengan pemilik asli embryo roh ini. Embryo roh ini seharusnya merupakan barang yang sangat langka, tetapi dia tidak memperbaikinya sendiri. Sebaliknya, dia menukarnya dengan immortal trampling tower. Ini membuktikan bahwa pemilik asli embryo roh mempunyai hubungan dengan menara melangkah abadi, dan dia bahkan mungkin adalah seorang penguasa. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan embryo roh. Karena embryo spiritual tidak berguna bagi yang tertinggi, Feng Hao ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilik embryo spiritual. Namun, Lehuang menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimanapun, menara melangkah abadi memiliki peraturannya sendiri, dan dia tidak bisa melanggarnya hanya karena dia. Jika dia melakukan itu, siapa yang berani berdagang dengan immortal stepping tower di masa depan? Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia bersiap membuka segelnya. Dia perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di atas lapisan sutra merah yang menutupi embryo roh. Segera, lapisan cahaya ilahi merah muncul di sutra merah. Feng Hao tidak terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan segel itu membalas. Dia perlahan mengedarkan kekuatan di tubuhnya dan melepaskan segel sesuai dengan metode pada strip giok. Langkah ini memerlukan waktu yang lama. Bahkan bagi Feng Hao, dia membutuhkan waktu 4 jam untuk melepaskan segelnya sepenuhnya. Seperti apa rupa embryo roh itu? Itu hanya sebuah segel, namun sangat rumit. Siapapun akan kelelahan sampai mati. Feng Hao juga menyeka keringat halus di wajahnya. Jelas sekali, upaya membuka segel telah menghabiskan cukup banyak energi mentalnya. Namun, di saat berikutnya, kain sutra merah yang semula menutupinya tiba-tiba terpental. Energi spiritual yang sangat tak terbatas dan kaya menyebar dan memenuhi seluruh ruangan. Pada saat ini, bahkan seluruh menara melangkah abadi merasa khawatir. Banyak ahli di Immortal Stepping Tower segera melihat ke arah gedung Feng Hao. Desir. Suara samar sesuatu yang merobek udara terdengar saat Lehuang, Tianyi dan yang lainnya muncul di dekat gedung. Wajah mereka dipenuhi keheranan saat mereka melihat undulasi energi spiritual. Seperti yang diharapkan dari embryo roh. Ia ternyata bisa menimbulkan keributan yang begitu besar. Benar-benar tak terbayangkan, Lehuang berkata dengan heran. Sebenarnya, dia agak iri pada Feng Hao karena mampu memperbaiki sesuatu yang langka seperti embryo roh. Kita harus tahu bahwa embryo roh hanya muncul tiga kali di masa lalu, dan tidak ada yang tahu bagaimana itu terbentuk. Penatua Tianyi dengan acu-ta'acu berkata, orang itu memiliki banyak rahasia dalam dirinya. Bahkan saya tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Memang benar, selain itu, ini ada hubungannya dengan Hong Meng. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Tuan jika dia begitu dekat dengan Hong Meng. Jejak kekhawatiran muncul di wajah Dr. Suan. Permusuhan antara Hong Meng dan penguasa puncak Ling Xiao, Hong Gu, adalah sesuatu yang disadari oleh para pakar generasi tua. Oleh karena itu, Dr. Suan sedikit khawatir bahwa Lehuang tidak pantas terlalu dekat dengan Feng Hao. Itu masalah beberapa generasi yang lalu. Saya tidak bisa mempedulikannya. Lehuang mengerutkan bibirnya. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sepertinya keributan di sini menyebabkan banyak orang menjadi gelisah. Si tua bangka itu, Gu Yi, sepertinya belum meninggalkan menara melangkah abadi. Dr. Suan menunjukkan. Kalau begitu aku akan tinggal di sini. Meskipun ini adalah menara loncatan abadi dan si tua bangka itu tidak akan berani melakukan apapun di tempat terbuka, tidak boleh ada kesalahan apapun selama proses pemurnian Embryoroh. Demi keamanan, jika aku ikut, aku khawatir si tua bangka itu harus berpikir dua kali sebelum melakukan apapun. Lehuang mengangkat bahu. 2.553 Harus dikatakan bahwa kekhawatiran Lehuang tidak berdasar. Gu Yi tidak segera meninggalkan Immortal Stepping Tower. Sebaliknya, dia sepertinya menunggu Feng Hao pergi. Setelah dipermalukan oleh Feng Hao di depan begitu banyak orang, dia tentu saja tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saat energi spiritual tak terbatas muncul, Gu Yi, yang berada di menara melangkah abadi, juga mengubah ekspresinya. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini, dia benar-benar menyempurnakan Embryoroh di menara melangkah abadi. Rencana awalnya adalah menunggu Feng Hao meninggalkan menara penginjak abadi dan kemudian mencari kesempatan untuk menyerang. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao akan secara langsung memurnikan Embryoroh di menara penginjak abadi. Pada saat itu, meskipun dia menangkap Feng Hao di luar, tidak ada gunanya, bahkan jika dia membunuh Feng Hao. Elder, Tuan Mudadan yang lainnya telah bergegas ke pegunungan fenomena segudang. Apakah Anda ingin bergerak? Pada saat ini, ruang di samping Gu Yi perlahan berputar, dan sosok ahli lainnya muncul. Mereka sudah pergi. Kalau begitu aku akan menghitung keberuntungan anak itu kali ini. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Gu Yi mengertakkan gigi karena marah. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan Immortal Stepping Tower. Saat ini, Feng Hao berada di menara. Dia tentu saja tidak tahu berapa banyak orang yang mengawasinya. Dia memperhatikan sutra merah di depannya berputar dan berputar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari bawah. Merasakan energi spiritual yang tak terbatas, Feng Hao tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, dia sama sekali tidak bisa menyianyikannya. Itu karena energi spiritual adalah fondasi dari embryo roh. Jika terlalu banyak yang bocor, itu akan membahayakan embryo roh. Segera, dia menarik nafas dalam-dalam dan langsung melepaskan lapisan sutra merah tersebut. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang lembut muncul di depan Feng Hao. Itu adalah bola cahaya ilahi yang lembut seukuran kepalan tangan. Itu terlihat seperti sepotong batu giyok, tapi sangat transparan. Ini adalah embryo roh. Hati Feng Hao juga sedikit bergetar. Hal yang muncul di depan matanya ternyata adalah embryo roh. Sebenarnya terlihat seperti ini. Setelah mendapatkan kembali akalnya, Feng Hao langsung membuka luka di telapak tangannya, menyebabkan darah merah tua merembas keluar. Feng Hao langsung menutupi telapak tangannya di atas apa yang disebut embryo roh. Situasi tiba-tiba berubah saat ini. Ketika telapak tangan Feng Hao menutupi embryo spiritual, energi spiritual yang meresap tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Pada saat ini, Feng Hao menemukan ada sesuatu yang sepertinya telah memasuki luka di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya sepertinya telah dibersihkan oleh energi spiritual yang tak terbatas. Perasaan yang sangat nyaman ini menyebabkan Feng Hao tanpa sadar mengerang. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan seluruh tubuhnya terus-menerus dibersihkan oleh energi spiritual yang tak terbatas. Energi spiritual yang terkandung dalam embryo roh sepenuhnya melonjak ke dalam tubuh Feng Hao, menyebabkan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Feng Hao samar-samar merasa ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya. Sebelum dia bisa merasakan dari mana perasaan ini berasal, Feng Hao merasakan sedikit gejolak di dalam dantiannya. Segera, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ini adalah tanda sebuah terobosan. Sudah sangat lama sejak dia menerobos ke alam kaisar agung dari benua bela diri sejati. Dia selalu mencari cara untuk membuat terobosan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak pernah menyangka akan ada tanda-tanda terobosan pada saat ini. Mungkinkah itu berhubungan dengan embryo spiritual? Tidak ada waktu bagi Feng Hao untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera menenangkan pikirannya dan berusaha melakukan terobosan. Meskipun adegan ini tidak muncul di depan permaisuri musik dan yang lainnya, fluktuasi aura Feng Hao masih membuat mereka tercengang. Orang ini benar-benar monster. Dia bahkan bisa membuat terobosan dengan memurnikan embryo spiritual. Permaisuri musik mendecahkan lidahnya dengan kagum. Bahkan dia tidak tahu harus berkata apa. Keberuntungannya terlalu menantang surga. Anak kecil yang sangat dihormati oleh penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat tidaklah lemah. Kata Penatua Tianyi sambil tersenyum berseri-seri. Bagaimanapun, budidaya penguasa kekacauan primordial tidak lemah sama sekali. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat dihormatinya bisa menjadi lemah? Haha, jika bukan karena kita harus pergi ke pegunungan segudang besok, aku akan benar-benar minum bersamanya. Permaisuri musik tertawa terbahak-bahak. Setelah mengetahui bahwa Feng Hao akan membuat terobosan, permaisuri musik dan yang lainnya tidak pergi. Sebaliknya, mereka berjaga di sekitar gedung Feng Hao untuk mencegah siapapun yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka muncul. Akan sangat buruk jika mereka merusak terobosan Feng Hao. Lehuang tahu betul bahwa sangat sulit untuk menerobos setelah mencapai alam kaisar. Meskipun ada banyak penguasa ilahi di dunia penglai dan bahkan beberapa makhluk tertinggi, kebanyakan dari mereka adalah tokoh dikdaya yang terjebak di alam kaisar sepanjang hidup mereka, tidak mampu mengambil langkah maju. Situasi ini berlangsung selama dua jam sebelum aura dalam tubuh Feng Hao akhirnya stabil. Di dalam ruangan, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di matanya. Kaisar Agung Tengah. Dia sebenarnya telah memanfaatkan kesempatan menyempurnakan embryo spiritual untuk memicu terobosan. Bagus sekali, kultifasiku meningkat pesat, dengan cara ini, peluangku untuk mencapai pegunungan segudang kali ini akan jauh lebih tinggi. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Meskipun kesenjangan antara kaisar besar bawah dan kaisar besar tengah tidak terlalu besar, bagi Feng Hao, kesenjangan kecil ini akan meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Saat ini, dia benar-benar tak terkalahkan di alam kaisar agung. Bahkan jika dia menghadapi beberapa kaisar agung yang akan membuat terobosan, dia tidak akan takut. Jika aku bisa menyerap kinaga sejati di pegunungan segudang kali ini, aku mungkin juga bisa membuat terobosan. Feng Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Meskipun Xuan Yidan yang lainnya mengatakan bahwa kinaga sejati cocok bagi guru ilahi untuk membuat terobosan, tubuh Feng Hao jauh lebih kuat daripada guru ilahi biasa. Namun, tubuh Feng Hao jauh lebih kuat daripada keberadaan alam guru ilahi biasa. Dia yakin jika dia punya kesempatan, dia juga bisa menyerap kinaga sejati. Jika dia berhasil menyerapnya, dia bahkan mungkin bisa langsung menerobos ke alam master ilahi. Alam guru ilahi. Selama dia menerobos ke alam ini, dia secara alami tidak akan takut pada musuh alam guru ilahi seperti Chun Xuan. Bahkan jika dia menghadapi Gu Yi, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. 2554 Setelah memastikan bahwa dia telah berhasil menerobos, suasana hati Feng Hao menjadi sangat rileks. Beberapa saat kemudian, dia kembali sadar. Bukankah dia sedang menyempurnakan embryo roh? Ya, di mana embryo rohnya? Feng Hao memandang dirinya sendiri, tetapi tidak ada apapun di depannya. Hanya ada sehelai sutra merah. Sepotong batu giyok yang diisi dengan spirit ki yang tak terbatas, yang disebut spirit embryo, telah menghilang. Itu tidak mungkin masuk ke tubuhku, kan? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia menutup matanya lagi dan melihat ke dalam tubuhnya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada perubahan sedikitpun di dalam tubuhnya. Feng Hao membuka matanya, yang dipenuhi kebingungan. Dia tidak dapat memahami ke mana perginya embryo roh. He he, apakah kamu mencariku? Tiba-tiba, suara seorang gadis yang jelas dan merdu terdengar di samping telinga Feng Hao. Situasi yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Feng Hao terkejut. Dia segera berdiri kaget dan mengamati sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Siapa itu? Keluar. Feng Hao sangat terkejut di dalam hatinya. Sebenarnya ada seseorang yang diam-diam bisa mendekatinya tanpa dia sadari. Ini sangat mengejutkan. Bukankah orang yang kamu cari? Suara gadis itu terus tertawa. Segera setelah itu, bola energi roh yang hampir transparan terkondensasi di depan Feng Hao untuk membentuk seorang gadis mungil dan mengemaskan. Penampilan gadis ini sebenarnya sedikit mirip dengan Feng Hao. Melihat penampilan gadis ini, Feng Hao juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dari mana asal gadis kecil ini? Ada apa? Apakah kamu tidak mencariku? Gadis itu sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Feng Hao dengan senyuman manis. Kamu, kamu adalah embryo roh. Feng Hao tercengang. Apa ini tadi? Embryo roh apa? Tidak kusangka dia berubah menjadi seorang gadis kecil. Ini agak sulit dia terima. Bisa dibilang begitu. Saya adalah embryo roh, dan embryo roh adalah saya. Gadis kecil itu sepertinya mengerti banyak dan mengangguk. Lalu, dia tiba-tiba duduk di bahu Feng Hao dan tertawa tanpa henti. Feng Hao bingung. Gadis kecil ini sepertinya terbentuk dari energi spiritual, dan dia tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Embryo roh ini terlalu aneh. Apa yang terjadi denganmu? Feng Hao bergumam. Dia agak heran di dalam hatinya dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia menyadari bahwa sampai sekarang, dia masih belum mengerti apa sebenarnya embryo roh itu. Kamu bodoh sekali. Aku adalah embryo roh, dan embryo roh adalah aku. Gadis kecil itu cemberut dan berkata, embryo roh dibentuk oleh kondensasi energi spiritual. Ia dapat berubah menjadi bentuk apapun. Selain itu, karena saya menyerap darah esensi Anda ketika saya memurnikannya, saya memiliki semua kenangan lo. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia hampir pingsan. Bukankah ini setara dengan dia yang lain? Lalu kenapa kamu berubah menjadi seorang gadis kecil? Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dari semua hal yang bisa dia ubah, kenapa dia harus berubah menjadi gadis kecil? Dan Feng Hao menyadari bahwa penampilannya agak mirip dengannya. Aku menangkap ini dari ingatanmu. Apakah menurutmu aku sangat mirip dengan putrimu? Gadis kecil itu terkikik tanpa henti, terlihat sangat nakal. Feng Hao terdiam. Pantas saja ada perasaan familiar seperti itu. Jadi ternyata dia menjadikan penampilan King Meng sebagai referensi ketika dia masih muda. Baiklah, katakan padaku, kemampuan apa yang kamu miliki? Feng Hao terdiam. Namun, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Bagaimanapun, Embryoro hampir menyatu dengannya. Aku tidak tahu. Balasan Embryoro hampir membuat Feng Hao muntah darah. Apa-apaan Embryoro ini? Dia bahkan tidak tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai hal yang langka? Feng Hao memutar matanya ke arah gadis kecil itu dan berkata dengan muram, bisakah kamu hanya ada dalam bentuk ini? Ya, dan karena aku terbentuk dari kondensasi energi roh, hanya kamu yang bisa melihatku. Sekalipun dia adalah yang maha tinggi, tidak ada orang lain yang bisa menemukanku. Gadis kecil itu mengangguk. Ini bisa dianggap sebagai sebuah kemampuan. Feng Hao bergumam. Paling tidak, jika dia bisa eksis dalam wujud ini, itu bisa berguna suatu saat nanti. Lupakan saja, aku akan memanggilmu Xiao Meng mulai sekarang. Feng Hao berpikir sejenak dan memberi nama pada gadis kecil ini. Xiao Meng, gadis kecil itu cemberut, tampak sedikit enggan. Namun, Feng Hao tidak bisa mengganggunya. Meski Embryoro ini sedikit di luar dugaannya, ia tetap berhasil menerobos karenanya. Jadi, jumlahnya tidak banyak. Baiklah, ikuti saja aku seperti ini. Lagi pula tidak akan ada yang bisa mendeteksi keberadaanmu. Feng Hao mengangkat bahunya, lalu berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja maju ke Kaisar Agung Tengah, dan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Feng Hao sangat puas. Kemudian, dia melihat ke langit dan melihat bahwa hari sudah hampir fajar. Dia tersenyum pahit, tanpa disadari, malam telah berlalu. Dia juga menemukan bahwa aura Permaisuri Le dan yang lainnya masih ada di dekatnya. Setelah menebak sedikit, dia tahu apa yang dipikirkan Permaisuri Le dan yang lainnya, dan dia merasa tersentuh di dalam hatinya. Feng Hao keluar dari gedung. Le Huang dan yang lainnya tidak tidur sepanjang malam. Ketika mereka melihat Feng Hao, mereka tersenyum. Le Huang menepuk bahu Feng Hao dan berkata, Selamat, Saudara Feng. Kultivasi Anda meningkat lagi. Aku hanya beruntung. Aku harus merepotkan kalian lagi. Feng Hao berkata dengan nada meminta maaf. Meskipun dia adalah penguasa ras manusia, dia memiliki tuan muda kedua dari puncak Ling Xiao, Tabib Xuan, dan bahkan tetua tertinggi dari puncak Ling Xiao yang menjaganya sepanjang malam. Agak sulit untuk menolak kebaikan mereka. Haha, ini hanya masalah kecil. Ini untuk mencegah beberapa bajingan membuat masalah. Le Huang tersenyum dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Kemudian, dia memandang Feng Hao dan berkata, Saudara Feng, kamu telah berhasil menyempurnakan Embryoroh. Mendengar pertanyaan ini, senyuman pahit muncul di sudut mulut Feng Hao. Apakah ini Embryoroh? Bahkan dia sendiri tidak tahu apa itu Little Meng. Bisa dibilang begitu. Feng Hao tersenyum pahit. Ya, apakah ada yang tidak beres? Le Huang juga terkejut dengan jawaban Feng Hao. Mungkinkah ada yang salah dengan proses pemurnian Embryoroh? Tidak juga. Hanya saja tidak ada perbedaan antara memurnikannya dan tidak memurnikannya. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tidak mungkin mengungkapkan keberadaan Xiao Meng. Bahkan jika dia melakukannya, orang lain tidak akan bisa melihat atau merasakan keberadaan Xiao Meng. Mereka akan mengira Feng Hao adalah orang gila. 2555 Dibandingkan dengan Embryoroh, Feng Hao merasa agak tidak berdaya. Lagipula, tidak ada yang bisa merasakan keberadaan Little Meng, dan bahkan Le Huang dan yang lainnya tidak tahu apa itu Embryoroh. Mereka hanya memahaminya secara samar-samar dari beberapa teks kuno. Lupakan saja, jangan terlalu memikirkannya. Mari bersiap untuk menuju ke pegunungan miriat fenomenon. Feng Hao mengangkat bahunya. Saat ini, dia ingin menjadi lebih kuat. Namun, pegunungan fenomena segudang adalah kesempatan yang sangat bagus baginya. Jika memungkinkan, dia bahkan bisa membuat terobosan ke tahap Divine Master. Kesempatan seperti itu tidak pernah datang sekalipun dalam seribu tahun, jadi tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Baiklah, kita juga bisa berangkat. Le Huang mengangguk, dan kelompok itu meninggalkan Immortal Stepping Tower. Sepanjang jalan, Feng Hao dan Le Huang melakukan perjalanan bersama, sementara Penatua Tianyi bersembunyi di belakang mereka. Benar, kamu tidak perlu mengubah penampilanmu. Le Huang bertanya pada Feng Hao dengan bingung saat mereka melakukan perjalanan. Dengan rambut putihku yang terlihat jelas, aku khawatir sulit menemukan orang lain di dunia penglai. Bahkan jika aku mengubah penampilan dan sosokku, jika seseorang mengamatinya, mereka secara alami akan mengasosiasikannya denganku. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia juga agak kesal dengan situasi ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sejak dia mengalami murka surga, rambutnya menjadi seperti ini, dan apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengubahnya. Setelah itu, Feng Hao secara alami menjadi terbiasa. Saya punya cara. Namun, saat keduanya berbicara, suara jelas Little Meng tiba-tiba muncul di benak Feng Hao. Ketika dia mendengar kata-katanya, Feng Hao tiba-tiba berhenti, menyebabkan Le Huang terkejut. Kamu punya cara untuk mengatasinya. Feng Hao sangat gembira. Jika Little Meng punya cara, tentu saja itu yang terbaik. Lagipula, jika dia muncul di pegunungan Wansiang dengan rambut putih, dia pasti akan dikenali oleh orang-orang dari organisasi abadi. Dia tidak takut dikenali oleh orang-orang dari organisasi abadi, tetapi masalahnya adalah jika orang lain, seperti Gu Yi, menyebarkan berita itu ke telinganya, kemungkinan besar dia tidak akan bersenang-senang di masa depan. Lihat aku, Xiao Meng juga tertawa dengan cara yang menyenangkan. Segera setelah itu, Feng Hao tiba-tiba merasakan tubuhnya mulai memancarkan perasaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Itu adalah energi spiritual tanpa batas yang hampir transparan dan tidak terlihat. Selanjutnya, energi spiritual langsung melilit rambut Feng Hao. Detik berikutnya, perubahan menakjubkan terjadi. Rambut Feng Hao yang awalnya seputih salju perlahan-lahan mulai berubah menjadi hitam legam. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah mewarnai rambut panjangnya yang hitam pekat. Apa-apaan ini, Saudara Feng? Apa yang kamu lakukan? Kaisar Le terkejut dengan perubahan Feng Hao. Beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikannya, tetapi pada saat berikutnya, dia telah menyelesaikannya. Hei hei, maafkan aku, aku hanya memikirkan sedikit trik dan ingin mencobanya. Aku benar-benar tidak menyangka ini akan berhasil. Feng Hao menggosok hidungnya, melihat rambutnya menjadi hitam lagi, dia merasa bahagia di hatinya. Jadi begitu, Kaisar Le menganggupkan kepalanya. Kalau begitu kamu harus mengubah penampilanmu. Aku khawatir Chun Suan dan yang lainnya tidak akan bisa mengenalimu. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Trik kecil ini tentu saja tidak membutuhkan banyak usaha. Sesaat kemudian, semacam perasaan kabur dan terdistorsi muncul di wajah Feng Hao, berubah menjadi penampilan orang lain. Seseorang tidak akan bisa mengenali hubungan sekecil apapun dengan orang sebelumnya. Teknik penyamaran ini sungguh langka. Kaisar Le mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia telah melihat banyak teknik penyamaran, tetapi tidak banyak orang yang bisa mengubah auranya seperti yang dilakukan Feng Hao. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa mengajarimu. Lagi pula itu hanya tipuan kecil. Feng Hao tertawa. Trik kecil ini diajarkan kepadanya oleh penguasa primordial. Bagus sekali. Kalau begitu, itu akan sempurna. Mata Kaisar Le berbinar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sudut bibirnya melengkung ke atas. Kamu tidak mungkin berpikir untuk mengubah penampilanmu dan bertindak angkuh untuk menimbulkan masalah bagi para dewa, kan? Karakter Feng Hao sangat mirip dengan Kaisar Le. Ketika dia melihat senyuman di wajah Kaisar Le, dia menebak dalam hatinya. Haha, saudara Feng mengenalku dengan baik. Kaisar Le terkekeh dan berbisik di telinga Feng Hao, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita berubah menjadi ahli lembah dao yang mendalam dan menimbulkan masalah bagi dewa? Feng Hao terdiam. Pikiran Kaisar Le sama buruknya dengan dirinya. Dia benar-benar memikirkan gagasan seperti itu. Ini setara dengan mengalihkan masalah kepada orang lain. Bahkan jika dia memprovokasi para dewa, mereka tidak akan bisa melacaknya kembali padanya. Tapi ada kekurangan pada trik ini. Jika kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita akan mudah dikenali. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia tentu saja tidak peduli, tetapi Kaisar Le berbeda. Sebagai tuan muda kedua dari puncak Ling Xiao, kemungkinan besar ada banyak orang di dunia penglai yang mengenalnya. Pasti akan ada beberapa monster tua yang muncul dalam perjalanan ke pegunungan seribu gajah ini. Meskipun mereka tidak dapat berpartisipasi, hal tersebut akan bertindak sebagai bentuk pencegahan dan pasti akan menyebabkan mereka yang mempunyai niat buruk untuk menghentikan tindakan mereka sepenuhnya. Tidak apa-apa. Kita akan bicara setelah kita mengenalinya. Kaisar musik tertawa nakal. Kemudian, dia memperoleh metode penanaman trik kecil ini dari Feng Hao. Tidak butuh waktu lama sebelum Kaisar musik, yang berdiri di depan Feng Hao, berubah menjadi pria jangkung dan kokoh. Perbedaan antara dia dan ketampanannya sebelumnya agak terlalu besar. Ayo pergi. Pegunungan miriat elepan ada di depan. Aku yakin akan ada banyak ahli yang berkumpul di sini. Aku menantikannya. Setelah beberapa kali mencoba, Kaisar Le menganggup puas. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke depan. Mengikuti garis pandang Kaisar Le, Feng Hao mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa mereka tanpa sadar telah memasuki pegunungan yang tak berujung. Di mana-mana diselimuti kabut tebal. Bahkan seorang ahli seperti dia hanya bisa melihat dalam jarak seribu mil. Dia tidak bisa melihat lebih jauh lagi. 2.556 Setelah Le Huang dan Feng Hao maju sedikit lebih jauh, mereka samar-samar mendengar keributan yang membuat Feng Hao agak terkejut. Biasanya, pegunungan seharusnya merupakan tempat dengan sedikit orang, jadi sungguh membingungkan jika ada fenomena seperti itu. Ada banyak aura kuat di depan. Mereka mungkin berada di sini di pegunungan miriat image. Le Huang merasakan sejenak dan memahami bahwa mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam pegunungan miriat image. Eh, memang ada beberapa orang tua bangka. Feng Hao sedikit terkejut, sebelum dia merasakan dengan tajam bahwa ada beberapa aura yang sangat tidak jelas yang tersembunyi di pegunungan miriat image. Aura ini begitu kuat bahkan Feng Hao pun merasa takut. Mereka jelas merupakan eksistensi di alam berdaulat atau alam penguasa ilahi yang disempurnakan. Oh, sepertinya kita masih punya kenalan. Sudut bibir Le Huang terangkat. Mereka telah turun dari langit dan menemukan ada area luas di depan mereka. Itu seperti sebuah lembah, dan ada beberapa ratus orang di sana. Orang-orang ini semuanya adalah guru ilahi dari dunia penglai, dan sebagian dari mereka adalah guru ilahi dari benua seratus ras. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa ratus ahli telah bermunculan. Bagaimanapun, beberapa dari mereka berada di alam Kaisar Agung, dan mereka datang untuk mencoba peruntungan. Namun, saat suara Le Huang terdengar, Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang dikenalnya di dekatnya. Itu adalah Gu Yi, yang baru saja diatemui belum lama ini. Kenapa si tua bangka itu ada di sini juga? Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya saat dia melihat Gu Yi. Ada beberapa anak muda selain Gu Yi, dan aura mereka tidak lemah sama sekali. Le Huang menoleh dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu melihat anak-anak muda itu? Salah satunya adalah anak lelaki tua bangka itu. Dia mungkin ada di sini untuk mendukungnya. Anak laki-lakinya. Setelah mendengar ini, semburat keheranan muncul di wajah Feng Hao. Segera, dia melihat dengan serius dan mengingat penampilan beberapa anak muda itu di dalam hatinya. Aku tidak bisa macam-macam denganmu, tapi aku bisa macam-macam dengan anakmu. Inilah yang dipikirkan Feng Hao. Dikatakan bahwa Gu Yi ingin menyerangnya ketika dia sedang memurnikan embryo roh. Bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu? Meskipun Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Gu Yi, itu lebih dari cukup untuk menangani putranya. Jangan bilang kamu punya motif tersembunyi. Permaisuri musik melirik Feng Hao dan merasa senang di hatinya. Mengapa kepribadian orang ini sangat mirip dengannya? Saat kita memasuki pegunungan seribu alam, aku akan mencari kesempatan untuk mengelabui mereka. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Bagaimanapun, penampilan mereka berdua telah disamarkan. Bahkan Gu Yi tidak bisa mengenali mereka, apalagi putranya. Baiklah, begitu wilayah naga di pegunungan seribu alam terbuka, hehehe, orang tua itu tidak akan bisa mengikuti kita masuk. Permaisuri musik terkeke saat dia melihat ke arah Gu Yi dengan tatapan menyedihkan. Tiba-tiba, jantung Gu Yi berdetak kencang saat firasat buruk muncul di hatinya. Perasaan ini membuatnya sangat terkejut, dan perasaan tidak nyaman yang samar-samar menyebar di hatinya. Gu Yi menggosok keningnya sambil berkata kepada seorang pemuda berpakaian bagus di sampingnya, Liner, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku telah menerima kabar bahwa organisasi terpilih dari empat dewa juga akan masuk. Itu akan merepotkan jika kamu akhirnya menjadi sasaran mereka. Ayah, jangan khawatir. Siapa yang peduli apa organisasi empat dewa itu. Aku pasti tidak akan melepaskan mereka begitu saja jika mereka ingin menimbulkan masalah bagiku. Pemuda bernama Liner juga tersenyum. Segera setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Ayah, apakah permaisuri musik berpartisipasi dalam pegunungan seribu alam? Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao dikenal sebagai dua faksi penguasa. Generasi muda di bawah mereka secara alami mengetahui beberapa anggota generasi muda yang lebih menonjol, seperti Huangfu Wushuang di Lembah Suandao, Lehuang di Puncak Ling Xiao, dan Le Xin. Gui sepertinya teringat sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa kamu bertanya tentang dia? Orang itu sepertinya akan segera menikahi Wushuang. Bukan apa-apa. Dikatakan bahwa orang itu bahkan lebih mengerikan daripada kakak laki-lakinya. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar sesuai dengan namanya. Jika dia tidak memiliki kekuatan itu, aku khawatir dia harus mempertimbangkannya kembali. Jika dia ingin menikahi Wushuang. Liner tersenyum. Ekspresinya tidak berubah, tapi cahaya aneh berkedip di matanya. Jelas bahwa dia memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak datang. Saya kebetulan berada di Menara Penginjak Abadi sebelum saya datang. Konon ada sesuatu yang terjadi di sana dan dia tidak muncul. Gui mengangguk. Singkatnya, Anda harus memperhatikan orang-orang dari Menara Penginjak Abadi. Mereka tidak dapat didamaikan dengan Lembah Suandao dan mampu melakukan apa saja. Jika Feng Hao dan yang lainnya melihat omelan Gui, mereka akan tercengang. Bagaimana dia bisa tetap memiliki kedudukan sebagai penguasa? Liner sedang memikirkan apakah dia bisa bertemu Le Huang, sementara Le Huang juga memikirkan apakah dia bisa menipunya. Tanpa disadari, ada pemahaman diam-diam di antara mereka berdua. Keduanya ingin menimbulkan masalah bagi satu sama lain, dan bisa dikatakan musuh alami. Karena Kaisar Le dan Zhuang Feng Hao sedang menyamar, tidak ada yang bisa mendeteksi mereka. Alasan utamanya adalah terlalu banyak ahli yang berkumpul di sini. Terlebih lagi, mereka berdua sengaja memposisikan diri mereka agak jauh dari yang lain. Ya, Chun Suan telah muncul. Tiba-tiba, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya tertuju ke arah tertentu. Dia samar-samar merasakan reak spasial yang familiar, dan itu pasti hukum tata ruang yang dikendalikan Chun Suan. Wajah Le Huang tiba-tiba berubah, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Chun Suan. Le Huang hampir tidak bisa menahan niat membunuh di hatinya ketika dia mendengar Feng Hao menyebutkan penampilan Chun Suan. Tenanglah, sekarang bukan waktunya. Kita akan mencari peluang setelah kita memasuki wilayah naga. Feng Hao menepuk bahu Le Huang, mengisyaratkan dia untuk tenang. Bagaimanapun, akan mudah bagi ahli lain untuk merasakan niat membunuhnya. Pada saat itu, kemungkinan besar akan menimbulkan situasi yang buruk, yang akan merusak rencana mereka setelah memasuki domen naga. 2557 Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli muncul di pegunungan fenomena segudang. Setelah setengah hari, 50 ahli lainnya muncul. Mereka semua berasal dari dunia penglai atau benua seratus klan. Feng Hao bahkan melihat beberapa wajah familiar di antara mereka. Cek cek, ini benar-benar pertemuan para pahlawan. Beberapa orang yang biasanya tidak muncul kali ini semuanya muncul karena tidak bisa menahan godaan. Le Huang tersenyum tipis. Dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang hadir dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Apa? Apakah ada orang yang kamu takuti? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk menggoda Le Huang ketika dia melihat ekspresinya. Dengan karakter Le Huang, jarang sekali melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Tentu saja kamu tidak boleh lengah di tempat seperti ini. Faktanya, sangat mungkin setiap orang yang kamu lihat adalah seperti kami, menyembunyikan identitas mereka. Bahkan mungkin ada monster tua di belakang mereka yang tidak muncul. Sendiri. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi orang-orang seperti itu. Le Huang mengangkat bahunya. Meskipun kedua kekuatan raksasa itu memang yang terbaik di dunia penglai, selalu ada orang yang lebih baik dari Anda di dunia ini. Tidak ada yang tahu jika satu atau dua monster tua tiba-tiba melompat keluar dan memiliki basis budidaya yang sebanding dengan surga. Tujuan kita kali ini adalah memasuki wilayah naga dan mencari kolam transformasi naga. Secara alami kita akan aman jika orang lain tidak memprovokasi kita, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan jika ada orang bodoh yang datang mengetuk pintu kita. Feng Hao tersenyum tipis. Le Huang mengangguk sambil tersenyum. Keduanya agak mirip dalam aspek ini. Namun, saat mereka berdua berbincang, kabut tebal di seluruh pegunungan fenomena segudang mulai berubah. Fenomena ini sangat kentara sehingga menyebabkan banyak ahli yang hadir terdiam. Wilayah naga akan segera muncul. Le Huang berbicara dengan sedikit antisipasi di wajahnya. Pada saat berikutnya, ruang di sekitar mereka perlahan terdistorsi saat tekanan kuat menyebar, disertai gelombang raungan naga. Raungan naga mengguncang langit, sedemikian rupa sehingga Feng Hao bahkan berpikir bahwa naga sejati sedang turun. Berdengung. Ruang sedikit bergetar. Detik berikutnya, cahaya ilahi yang terang dan cemerlang muncul tidak jauh dari Feng Hao. Riak spasial yang kuat muncul saat retakan raksasa muncul. Aura kuno muncul dari celah itu, menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Pintu masuk ke wilayah naga. Itu di sini. Hal ini langsung menyebabkan seluruh tempat mendidih. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka melihat pintu masuk domain naga. Domain naga adalah kesempatan bagi mereka untuk membuat terobosan. Meski hanya sebagian dari mereka yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, namun itu sudah cukup membuat mereka menggila. Mari kita tunggu sebentar sebelum masuk. Tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika pintu masuk ke domain naga telah muncul, aku khawatir akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan kolam transformasi naga. Tidak perlu terburu-buru. Kaisar Le berkata dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang diberitahukan Dr. Suan kepada mereka sebelum mereka datang. Meskipun kolam transformasi naga berada di wilayah tengah, tidak ada yang tahu asal-muasal wilayah naga. Itu sangat luas dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah dunia lain. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Riak spasial dari pintu masuk wilayah naga masih tidak stabil. Bahkan jika mereka ingin masuk, mereka harus menunggu lebih lama. Di bawah pandangan semua orang, retakan besar itu akhirnya stabil. Namun, beberapa sosok tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka saat mereka terbang ke langit dan melesat menuju pintu masuk wilayah naga. Idiot! Melihat tindakan mereka, Kaisar Yue tidak bisa menahan cibiran. Itu karena Dragon Domain bukanlah tempat yang damai. Meskipun ada peluang besar di sana, itu juga merupakan tempat yang berbahaya. Alasan mengapa wilayah naga disebut wilayah naga adalah karena dikabarkan sebagai tempat kelahiran naga sejati. Bagaimana tempat seperti itu bisa sesederhana itu? Benar saja, setelah beberapa orang menyerang terlebih dahulu, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar beberapa saat kemudian, menyebabkan beberapa ahli pemarah segera menghentikan langkah mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa sosok menyedihkan keluar dari celah tersebut. Tubuh mereka berlumuran darah dan kelihatannya, luka mereka tidak ringan. Saat melihat pemandangan ini, para ahli yang tersisa menghirup udara dingin. Kita harus tahu bahwa mereka yang muncul di sini semuanya adalah eksistensi di atas alam kaisar. Faktanya, sebagian besar dari mereka adalah Divine Master. Namun, bahkan keberadaan itu terluka parah setelah memasuki wilayah naga. Apa yang ada di wilayah naga? Setelah itu, gelombang auman naga terus-menerus dipancarkan, sekali lagi menyebabkan orang-orang yang gelisah itu segera menjadi penakut. Dengan beberapa orang yang tidak beruntung dari sebelumnya, mereka tentu saja tidak berani gegabuh lagi. Mereka takut akan berada dalam bahaya. Meskipun peluang itu penting, mereka harus hidup untuk menikmatinya. Ada bahaya di wilayah naga. Noda keheranan muncul di wajah Feng Hao. Itu tidak bisa dianggap berbahaya. Saya pernah mendengar dari Dr. Suan bahwa domain naga adalah tempat kelahiran naga sejati dan berisi jiwa naga sejati. Karena retakan baru saja muncul, ruang menjadi sangat tidak stabil, menyebabkan kebenaran jiwa naga akan bangkit. Namun, siapapun yang masuk selama periode waktu ini akan diserang oleh jiwa naga sejati. Lehuang mengangkat bahunya. Satu-satunya cara adalah menunggu. Tunggu sampai jiwa naga sejati tertidur lelap sebelum kita bisa masuk. Orang-orang itu sedang mendekati kematian, jadi mereka beruntung bisa keluar hidup-hidup. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan menghela nafas dalam hati. Memang lebih baik menjadi murid dengan kekuatan besar. Jika dia sendirian, dia tidak akan mengetahui detail ini. Setelah Lehuang memberitahunya, Feng Hao tentu saja tidak akan masuk dengan gegabuh. Sebaliknya, dia menunggu bersama semua orang untuk mendapatkan kesempatan yang tepat untuk memasuki wilayah naga. Tidakkah kamu melihat betapa tenangnya orang-orang itu? Kurasa mereka sudah mengetahuinya dan sedang menunggu untuk menonton pertunjukannya sama seperti kita, kata Lehuang dengan suara rendah sambil menunjuk ke beberapa arah. Feng Hao mengalihkan pandangannya. Terlepas dari apakah itu kelompok Chun Suan atau Gu Yi, tidak satupun dari mereka yang terburu-buru. Mereka semua memasang ekspresi santai di wajah mereka. Namun, Feng Hao tahu bahwa ketika ada peluang nyata, gerakan mereka akan lebih cepat daripada orang lain. 2558 Situasi ini berlangsung sekitar setengah jam. Hanya sebagian orang seperti Kaisar Le yang mempertahankan ekspresi tenang dan tidak tampak cemas sama sekali. Namun, semakin banyak orang yang merasa cemas. Namun, setengah jam kemudian, Kaisar Le tiba-tiba membuka matanya dan dengan lembut berkata, sudah waktunya untuk masuk. Benar saja, Chun Suan adalah orang pertama yang bergerak saat suara Kaisar Le terdengar. Chun Suan melonjak ke langit sendirian dan memasuki Domein Naga. Adegan ini tentu saja membuat khawatir banyak orang. Mereka diam-diam melihat Chun Suan masuk dan tidak melakukan apapun. Lagi pula, di mata kebanyakan orang, tindakan Chun Suan setara dengan mencari jalan bagi mereka. Tapi setelah beberapa saat, tidak ada pergerakan dari pintu masuk Domein Naga, apalagi teriakan. Dia masuk dan dia sebenarnya baik-baik saja. Banyak orang berteriak tanpa sadar. Kemudian, mereka akhirnya tidak bisa menahan kegelisahan di hati mereka dan menyerang sekali lagi. Pemandangan kali ini bisa dibilang sangat spektakuler. Banyak ahli melonjak ke langit dan menyerbu ke dalam Domein Naga. Bahkan beberapa pemuda berpakaian bagus di samping Guiyi melakukan hal yang sama. Ayo pergi. Sudah waktunya kita bergerak. Kaisar Le berkata dengan lembut. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Segera setelah itu, Feng Hao dan Kaisar Le melonjak ke langit dan langsung memasuki Domein Naga seperti orang lain. Setelah melewati celah spasial yang besar, Feng Hao merasakan dunia berputar. Butuh beberapa saat hingga perasaan itu menghilang, tetapi Feng Hao menemukan bahwa dia sudah berdiri di tanah. Ini adalah Domein Naga. Feng Hao melihat sekeliling dengan heran. Itu adalah dataran terpencil dan langitnya gelap. Seolah-olah tidak ada sedikitpun kehidupan di dunia ini. Di sekitar mereka ada banyak kerangka. Kerangka ini berukuran sangat besar. Dari bentuknya, mereka seharusnya adalah kerangka binatang iblis yang sudah mati. Apalagi usia mereka sudah sangat tua. Saya sama sekali tidak menyukai suasana di sini. Permaisuri musik mengangkat bahunya. Tempat ini memberikan perasaan menindas, seperti tanah keputusasaan. Apakah ada cara untuk menemukan kolam transformasi naga dengan cepat? Feng Hao melihat sekeliling. Banyak ahli muncul satu demi satu. Setelah mereka masuk, ekspresi mereka juga kosong. Jelas sekali, mereka penasaran dengan dunia asing ini. Sepertinya ini agak sulit. Kaisar Le mengelus dagunya dan berkata, Dr. Xuan berkata bahwa arah ke sini terus berubah. Ada cara untuk menemukan Domein Naga, tetapi tidak 100%. Apa itu? Feng Hao juga sedikit mengerutkan alisnya. Apakah tempat ini harus begitu misterius? Sebenarnya tidak ada satu arah pun. Teruslah menuju ke timur sampai kamu mencapai akhir. Kaisar Le mengingat kata-kata yang diperintahkan oleh Dr. Xuan kepadanya. Berapa lama kita harus berjalan? Feng Hao terdiam beberapa saat. Ini adalah ide yang aneh. Mereka terus berjalan ke timur, tapi masalahnya adalah arah ke sini bisa berubah kapan saja. Kemudian, arah pergerakan mereka tidak selalu tetap, dan itu jauh lebih merepotkan. Tidak ada cara lain. Inilah yang dikatakan Dr. Xuan kepada saya. Saya pikir ini adalah satu-satunya cara. Kaisar Le juga agak kesal. Sayang sekali kami datang sedikit terlambat. Kalau tidak, kami mungkin bisa menemukan petunjuk umum dengan mengikuti orang-orang itu. Feng Hao berkata dengan sedikit penyesalan. Itu tidak mungkin. Kita akan kacau jika kita benar-benar mengikuti mereka. Kaisar Le tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana orang-orang itu bisa begitu naif? Sekalipun mereka benar-benar tahu arahnya, mereka tidak akan membiarkan siapapun mengikuti mereka. Selain itu, semua orang mengetahui identitas mereka. Secara alami, mereka mungkin menebak bahwa mereka mungkin tahu jalan menuju kolam transformasi naga. Namun, untuk menghindari masalah, mereka pasti akan mengambil jalan memutar dan menyingkirkan orang-orang di belakang mereka. Hanya dengan begitu mereka akan melanjutkan perjalanannya sendiri. Jadi begitu, Feng Hao mengangguk sambil berpikir. Ayo pergi. Kata-kata Dr. Xuan seharusnya tidak salah. Kita akan terus menuju ke timur. Dengan begitu, kita memiliki peluang besar untuk menemukan kolam transformasi naga. Kaisar Le juga agak tidak berdaya. Iya, kita hanya perlu memperhatikan arahnya. Entah sampai kapan kita harus berjalan. Feng Hao juga tidak bisa berkata-kata. Namun, ini adalah satu-satunya cara, jadi mereka hanya bisa terus berjalan seperti ini. Keduanya menentukan arah dan melanjutkan. Untungnya, Feng Hao dan Kaisar Le menyembunyikan penampilan mereka. Meskipun ada beberapa orang yang mengikuti intuisinya ke arah yang mereka tuju, jumlah orang yang mengikuti arah lainnya tidak sebanyak itu. Jika Kaisar Le menggunakan penampilan aslinya, akan ada banyak orang yang mengikuti di belakangnya. Itu akan merepotkan baginya, jadi dia harus memikirkan cara untuk melepaskannya. Berhenti, arahnya sudah berubah. Kiri. Musik Huang yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan berbelok ke kiri lagi. Itu karena arah berjalannya telah berubah. Meski tidak terlihat jelas, namun tetap terlihat. Iya, ayo ke kiri. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Ke arah mereka, ada cukup banyak orang yang terus berjalan ke depan. Namun, hanya sedikit orang yang memiliki perasaan samar yang sama. Oleh karena itu, mereka berhenti dan tidak mengetahui alasannya. Segera setelah itu, mereka berdua dengan tenang berjalan ke kiri. Dengan cara ini, para ahli di belakang mereka berkurang. Sial, arahnya berubah lagi. Ayo kembali. Kaisar Le berkata tanpa daya setelah beberapa saat. Benar, benar, sialan. Kiri, kiri. Teruslah berjalan ke depan, teruslah berjalan ke depan. Situasi ini terus berlanjut, yang hampir membuat Kaisar Le gila. Arah yang mereka jalani terus berubah, tapi samar-samar mereka bisa merasakan bahwa mereka berjalan ke arah timur. Empat hingga lima perubahan arah membuat Kaisar Le dan Feng Hao terdiam. Namun, ini belum tentu berarti buruk. Setidaknya, tidak ada orang di belakang mereka. Ada apa dengan tempat terkutuk ini? Aku akan mati karena kesal. Kaisar Le berkata dengan penuh kebencian. Haha, hanya surga yang tahu. Kita hanya bisa terus berjalan ke arah itu. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Mereka telah berjalan selama setengah hari, tetapi mereka masih belum dapat menemukan arah yang benar menuju kolam transformasi naga. Lehuang dan Feng Hao terus bergerak maju. Selama proses ini, Feng Hao dan Xiaomeng bahkan lupa seberapa jauh mereka telah melangkah. Mereka tidak yakin apakah mereka menuju ke arah yang benar. Lagi pula, pada akhirnya karena banyaknya perubahan arah, tidak ada lagi orang yang mengikuti di belakang mereka. Sekarang, mereka berdua merasa hanya mereka yang tersisa di domain naga. Selama proses ini, mereka juga menemukan bahwa domain naga tidak sesederhana kelihatannya. Beberapa kerangka di tanah tampak tidak berbeda dengan naga asli yang tercatat dalam legenda. Penemuan ini membuat Feng Hao dan Lehuang terkejut. Mereka bertukar pandang dan melihat kegelisahan di mata masing-masing. Keduanya mulai berhati-hati, meskipun tempat ini penuh dengan peluang, namun juga penuh dengan bahaya. Aku akan menjadi gila. Kapan ini akan berakhir? Setelah setengah hari, Lehuang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia hampir gila dengan situasi ini. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia jelas merasa agak kesal. Perubahan arah yang terus-menerus ini terlalu menyiksa, apalagi jika tidak ada gunanya. Apa yang kalian berdua lakukan? Namun saat ini, sosok Xiaomeng muncul di depan Feng Hao sekali lagi. Meskipun itu hanya bola spirit ki, hanya Feng Hao yang bisa melihatnya. Adapun Lehuang, dia hanya merasakan sedikit spirit ki. Aku sedang mencari kolam transformasi naga. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Feng Hao diam-diam berkata di dalam hatinya. Dia hanya perlu berkomunikasi dengan Xiaomeng secara telepati. Bagaimanapun, Xiaomeng sudah menyatu dengannya. Tempat seperti apa kolam transformasi naga itu? Xiaomeng langsung tidak senang saat mendengar kata-kata Feng Hao. Dia bergumam, siapa tahu, aku mungkin bisa membantumu. Cukup, bagaimana kamu bisa membantuku menemukan arah? Bersikaplah baik dan bermainlah di samping. Feng Hao mengepulkan asap putih. Dia tidak bisa membantah perkataan Xiaomeng. Meskipun Xiaomeng adalah embryo roh, dia tidak tahu apa kemampuannya. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan kolam transformasi naga di tempat ini? Katakan padaku, beritahu aku, beritahu aku tempat seperti apa kolam transformasi naga itu. Mungkin aku bisa menemukan arah kolam transformasi naga melalui fluktuasi spirit ki. Xiaomeng memandang Feng Hao dengan ekspresi serius. Melihat ekspresi Xiaomeng, Feng Hao bertanya dengan ragu, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Tidakkah kamu tahu setelah aku mencobanya? Cepat beritahu aku. Little Meng tersenyum menawan, seolah dia telah menemukan sesuatu yang menyenangkan, terus-menerus mendesak Feng Hao. Sehubungan dengan permintaan Xiaomeng, Feng Hao juga ragu-ragu sejenak. Dia merasa tidak ada salahnya membiarkannya mencobanya. Bagaimanapun juga, dia adalah embryo roh. Dia mungkin memiliki kemampuan khusus sendiri. Permaisuri musik, tahukah kamu tempat seperti apa kolam transformasi naga itu? Feng Hao mengangkat kepalanya dan bertanya pada permaisuri musik. Iya, kenapa kamu bertanya? Permaisuri musik memandang Feng Hao dengan ekspresi aneh. Tidak, aku sudah memikirkan caranya, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Feng Hao ragu-ragu sejenak, tapi dia juga memberitahu permaisuri musik tentang metode Xiaomeng. Namun, dia menyembunyikan keberadaan Xiaomeng. Kolam transformasi naga berisiki naga sejati, jadi jelas berbeda dari tempat lain di domain naga. Perubahan semacam ini dapat diamati melalui perubahan kiroh. Tentu saja, ini hanya dugaan saya, kata Feng Hao. Secara teori, itu mungkin, tetapi domain naga terlalu besar. Aku khawatir, permaisuri musik juga menghela nafas. Ini sedikit tidak realistis. Lagi pula, jika kita terus membabi buta seperti ini, kita tidak tahu kapan kita akan mencapai akhir. Siapa tahu, kita mungkin masih mencari orang-orang itu di kolam transformasi naga. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya kita melakukan perjalanan ini. Feng Hao juga sedikit kesal. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka hanya bisa melakukan segala upaya yang mungkin. Mendengar ini, permaisuri musik terdiam sesaat, lalu menganggup dan berkata, saya mendengar dari dokter bahwa kolam transformasi naga adalah tempat di mana jiwa naga sejati tertidur. Artinya, kolam transformasi naga pasti merupakan tempat dengan jiwa naga sejati. Roh Ki terpadat. Saya mengerti, Feng Hao mengangguk. Jika itu masalahnya, maka selama mereka menemukan tempat dengan spirit Ki terpadat di wilayah naga, itu adalah kolam transformasi naga. Meskipun domain naga sangat besar, begitu besar sehingga bahkan Feng Hao tidak dapat menyebutkan namanya, Xiao Meng sendiri terkondensasi dari spirit Ki. Apa yang Feng Hao tidak bisa lakukan, mungkin Xiao Meng bisa. Lalu, Feng Hao juga mulai menutup matanya. Kenyataannya, dia sedang berkomunikasi dengan Xiao Meng. Xiao Meng, bisakah kamu merasakan arah mana dari Roh Ki di tempat ini yang paling tidak biasa atau paling padat? Feng Hao bertanya dalam hati. Apakah ini yang paling padat? Biarkan aku mencobanya. Xiao Meng memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba membelalakan matanya karena dia tidak bisa merasakan keberadaan Xiao Meng. Dia bahkan tidak bisa merasakannya. Tapi Xiao Meng benar-benar muncul di hadapannya. Perasaan ini sungguh aneh. Setelah beberapa saat, hati Feng Hao tiba-tiba bergetar. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Itu adalah tempat yang diselimuti kabut. Samar-samar dia bisa melihat ada kolam besar di sekelilingnya. Faktanya, Feng Hao bahkan bisa merasakan tekanan agung datang dari tempat ini. Ini adalah kolam transformasi naga. Feng Hao sangat bersemangat. Gambar ini jelas dikirimkan kepadanya oleh Xiao Meng melalui kemampuannya sendiri. Dengan kata lain, Xiao Meng memang menemukan kolam transformasi naga. Bes. Beberapa saat kemudian, pemandangan ini tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Feng Hao juga merasakan tekanan besar secara bertahap turun ke tubuhnya. Namun, karena pemandangan itu menghilang, tekanan ini secara alami juga ikut menghilang. Feng Hao langsung membuka matanya, tapi wajahnya sangat pucat. Keringat dingin terus-menerus mengucur dari keningnya, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Jika tekanan itu terus turun ke tubuhnya, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. Oh, apa yang terjadi? Di sampingnya, Le Huang memperhatikan Feng Hao. Ketika dia melihat ekspresi Feng Hao, dia dengan cemas bertanya di dalam hatinya. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Feng Hao terus terengah-engah. Dia melambaikan tangannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, saya pikir saya seharusnya menemukan arah menuju kolam transformasi naga. 2560. Kamu, kamu benar-benar menemukan kolam transformasi naga. Permaisuri musik menatap Feng Hao dengan ekspresi kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin, domain naga sangat luas? Belum lagi Feng Hao, bahkan permaisuri musik tidak memiliki kepercayaan diri untuk menentukan lokasi kolam transformasi naga dengan merasakan riak lemah energi spiritual. Itu adalah sesuatu yang bahkan penguasa tidak bisa lakukan. Namun, Feng Hao telah melakukannya, yang membuat permaisuri musik tercengang. Aku pastinya tidak bisa melakukannya sendiri, tapi kemampuan yang diberikan oleh embryo roh bisa. Feng Hao tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Namun, Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Meng kecil, apa kabar? Pada saat itu, tekanan agung itu langsung menghancurkan kemampuan Little Meng dan menyebabkan pemandangan itu menghilang. Jika bukan karena itu, Feng Hao akan berada dalam bahaya jika dia selangkah lebih lambat. Mungkinkah tekanan ini berasal dari jiwa naga sejati? Sebuah pikiran terkejut terlintas di benak Feng Hao. Saat ini, inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kolam Transformasi Naga adalah tempat jiwa naga sejati tertidur. Metode yang dia gunakan sebelumnya jelas telah memicu tekanannya. Seberapa jauh dari sini, permaisuri musik tampak bersemangat. Jika itu masalahnya, mereka tidak perlu lagi berjalan membabi buta. Dia sudah muak dengan penyiksaan ini. Saya tidak yakin, tapi saya yakin tidak akan terlalu jauh jika kita mengikuti arahannya. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah Meng kecil sepertinya tertidur lelap. Dia tidak menanggapi panggilannya, yang membuat Feng Hao khawatir. Mungkinkah tekanan sebelumnya menyebabkan Little Meng menderita luka berat? Sebenarnya, kondisi Meng kecil sedang tidak baik. Saat dia mencari kolam Transformasi Naga, dia memicu tekanan jiwa naga sejati. Dia adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar dari tekanan tersebut, jadi dia mampu menahan sebagian besar tekanan tersebut. Kondisinya jauh lebih buruk dari yang dibayangkan Feng Hao. Namun, Meng kecil tertidur lelap, jadi dia secara alami tidak dapat menjawab Feng Hao. Selain itu, Feng Hao juga tidak dapat merasakan keadaan Little Meng saat ini. Dengan arah yang jelas, Lehuang dan Feng Hao dengan cepat bergerak maju. Mereka tidak mau berhenti terlalu lama. Bagaimanapun, aura naga sejati di kolam Transformasi Naga akan menarik keserakahan banyak ahli. Jika mereka bisa mencapainya terlebih dahulu, manfaat yang didapat tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, di bagian lain dari lapangan naga, apakah itu Chun Suan, Putra Gu Yi, Liner, atau pengelana tunggal lainnya, mereka semua memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kolam Transformasi Naga sesegera mungkin. Sekarang mereka memiliki arah yang jelas, Feng Hao dan Lehuang melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Setelah menempuh perjalanan hampir delapan jam, mereka akhirnya merasakan perubahan di sekitarnya. Langkah kaki Feng Hao tiba-tiba terhenti. Menyapu pandangannya ke sekelilingnya, dia menyadari bahwa sudah ada kabut yang tersisa. Kabut ini dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat padat. Jelas sekali bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Namun, di seluruh Dragon Field, satu-satunya tempat yang bisa dianggap sebagai tempat yang tidak biasa adalah kolam Transformasi Naga. Kami di sini. Kolam Transformasi Naga seharusnya berada tidak jauh di depan. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Segera, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Ki Naga sejati dari kolam Transformasi Naga. Kalau begitu ayo pergi, kita akan mendapat lebih banyak manfaat jika kita tiba lebih dulu. Lehuang mengangguk. Segera setelah itu, keduanya dengan cepat bergerak maju lagi. Saat keduanya terus bergerak maju, lingkungan sekitar telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari kabut putih tipis di awal, hingga energi spiritual yang pekat di akhir, hingga kabut di sekitarnya sangat tebal. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya juga telah melampaui imajinasi Feng Hao dan yang lainnya. Tempat ini memang sangat aneh. Jika seorang kultifator biasa bercocok tanam di sini, satu tahun setara dengan sepuluh tahun di luar. Kaisar musik menarik napas dalam-dalam. Spirit Ki di sini begitu padat sehingga bahkan keberadaan setingkatnya tidak bisa tidak membuka pori-porinya dan tanpa sadar menyerap Spirit Ki di sini. Jangan serap energi spiritual di sini. Tiba-tiba, Feng Hao menggonggong dengan keras. Cahaya sembilan warna samar muncul di permukaan tubuhnya, melindungi seluruh tubuhnya. Secara alami, dia tidak bisa lagi menyerap energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya. Ya apa itu? Le Huang merasa sangat nyaman saat ini. Namun, dia terkejut dengan teriakan keras Feng Hao. Dia segera menoleh dan melihat ekspresi Feng Hao seolah sedang menghadapi musuh besar. Wajahnya dipenuhi keraguan. Energi spiritual di sini bukanlah energi spiritual biasa. Ia mengandung sesuatu yang lain. Aku tidak tahu apakah akan ada efek lain jika aku menyerapnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Saat pertama kali memasuki wilayah ini, tubuhnya bereaksi dengan cara yang sama seperti Le Huang. Dia secara tidak sadar telah menyerap energi spiritual yang padat. Lagi pula, tidak ada banyak kerugian di dalamnya. Namun dengan sangat cepat, Feng Hao menemukan sebuah masalah. Ketika energi spiritual memasuki tubuhnya, energi itu ditolak oleh manik spiritual. Itu karena energi yang mengalir melalui meridian Feng Hao praktis terbentuk dari energi manik spiritual. Namun, dalam keadaan normal, Feng Hao tidak akan ditolak oleh manik spiritual ketika dia menyerap aura spiritual langit dan bumi. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Aura spiritual di tempat ini jelas tidak sederhana. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Wajah Kaisar Yue tiba-tiba berubah dan kilau ilahi seputih bulan muncul di permukaan tubuhnya, melindunginya. Tak lama kemudian, Le Huang segera duduk dan memejamkan mata, memaksa keluar energi spiritual yang baru saja diserapnya. Kita harus tahu bahwa dia terlalu berpuas diri sebelumnya dan telah menyerap banyak energi spiritual. Melihat tindakan Le Huang, Feng Hao tidak tahu harus tertawa atau menangis. Le Huang tidak cukup teliti. Tapi sekali lagi, jika bukan karena manik spiritual, dia tidak akan bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Energi spiritual berlimpah dan sangat memikat. Bahkan tubuhnya secara tidak sadar menyerapnya. Tetapi karena hal inilah Feng Hao menganggapnya menakutkan. Jika ada sesuatu dalam energi spiritual, maka itu akan menjadi bencana bagi siapapun yang menyerapnya. Sesaat kemudian, Kaisar Yue perlahan membuka matanya dengan ekspresi lega di wajahnya.